Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Riva aja Di video aku kali ini, aku mau berbagi resep ke teman-teman semuanya Ini cara aku bikin mie gacauan, tapi ini versi mie instan Nah ini bahan-bahannya sudah siap, yuk langsung aja kita eksekusi Oke teman-teman, ini bahan-bahannya Dan langkah pertama, ini aku mau chopper sepotong daging ayam Ini sudah aku rebus Nah ini sebelum aku masukin chopper, ini aku potong kecil-kecil Untuk nanti memudahkan proses penghalusannya Nah ini hasilnya setelah aku chopper Oke ini selanjutnya, aku panasin minyak Kemudian aku tumis 3 siung bawang putih Ini sudah aku cincang-cincang kasar Jika sudah harum, langsung aja dimasukin chopperan ayamnya tadi Kemudian kasih seasoning, sedikit garam dan kaldu bubuk Masak kembali sampai tekstur ayamnya ini terlihat sedikit kering ya teman-teman Kurang lebih seperti ini, oke ini disimpan dulu Oke next, ini aku bikin bumbu pedasnya ya teman-teman Ini aku pakai 3 siung bawang putih dan 8 cabai rawit Ini aku halusin, kayak gini, oke udah cukup ya Kemudian untuk mie-nya ini aku rebus seperti masak mie instan biasa ya teman-teman Nah ini udah mateng, kemudian aku panasin minyak Kelanjut aku masukin cabai-cabaiannya Ini dimasak aja sampai layu sampai tercium harum ya teman-teman Oh iya, buat teman-teman yang baru nemuin channel aku Bantu subscribe terlebih dahulu ya, terima kasih Oke terakhir, ini aku masukin mie instannya plus bumbu-bumbunya Nah disini aku udah gak tambahin apa-apa lagi ya teman-teman Karena menurut aku ini rasanya udah pas banget Oke dimasak kembali sampai mie-nya tercampur dengan bumbu-bumbunya Dan ini dia hasil matangnya Nah biar makin mirip kayak mie kacauan Ini aku taburi dengan ayam yang udah aku tumis tadi ya teman-teman Kemudian sebagai pelengkap ini aku tambah gorengan kulit pangsit Gimana-gimana, udah mirip sama yang disebelah Nah teman-teman mau reku juga Yuk yuk silahkan yuk Oke sampai disini dulu ya teman-teman Video aku bikin mie kacauan versi mie instan Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku Agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe Semoga teman-teman saya selalu Wassalamualaikum